Intro Orang yang tidak menutup auratnya dengan pakaian yang diridai oleh Allah SWT Maka sesungguhnya susah membayangkan di dalam bayangan dan asumsi kita Orang kalau dia tidak menutup auratnya susah akan membayangkan dirinya itu mendapatkan pakaian di akhirat Karena kewajiban yang Allah bebankan kepada dia di dunia saja untuk berpakaian dan menutup auratnya Maka dia tidak kerjakan Maaf Ibu Jilbab dan menutup aurat bukan lambang kesempurnaan Tetapi sarana menuju kesempurnaan Banyak masyarakat kita ketika melihat orang yang menutup auratnya sering berkomentar Banyak kok orang yang pakai jilbab masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat Disitulah kita memahami bahwasannya di dalam berpakaian ada sebuah proses kesempurnaan manusia Anda tidak menutup fakta dan tidak menutup data yang ada di lapangan bahwasannya ada orang yang berjilbab ketus cara dia bicara Ada pula yang berhujab syarih tetapi gampang menghujat setiap orang yang tidak sama Ada pula orang yang berpakaian syarih tetapi tidak memiliki akhlak-akhlak yang mulia yang harusnya melekat bersama dengan melekatnya Jilbab yang dia miliki ketika menutup auratnya Disitulah kita sering mendapati ketidaksempurnaan orang ketika menutup auratnya dengan jilbab menjadi alasan sebagian orang untuk tidak menutup auratnya dengan hijab yang syarih Karena kecewa melihat orang yang berhujab tidak sesuai dengan persepsi yang dia dapatkan Maka kita jawab Nanti kalau ibu-ibu bertemu dengan orang-orang yang berpikiran bahwasannya pada jilbab itu melekat jifat kesempurnaan Sampaikan kepadanya jangan melihat syariat jilbab dan hijab kepada orang karena orang itu tidak akan sempurna Tapi kamu harus melihat kepada jilbab dan hijabnya yang syarih itu adalah syariatnya yang sempurna Adapun orangnya dia sedang menuju kepada proses kesempurnaan Kekecewaan saya kekecewaan ibu melihat ada orang yang berhujab syarih tetapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya Maka tidak boleh bagi kita untuk meninggalkan syariat Allah Karena urusan aurat dan urusan hijab bukan urusan yang kecil itu urusan yang besar dihadapan Allah SWT Makanya saya mengingatkan ibu juga mengingatkan diri saya juga Karena kan saya juga merupakan bapak dari dua putri Kita juga harus paham juga Sesungguhnya yang kita harus pahami Jangan hanya kita yang berhijab tetapi anak kita pun harus kita kondisikan betul bagaimana dia berhijab Karena sesungguhnya siapapun yang mendiamkan anaknya membuka aurat Karena miris ibu kadang-kadang sering kita jumpai banyak ibu berhijab yang syarih menutup auratnya Tapi dia berjalan dengan anaknya Pakaian anaknya hanya pakai celana pendek Lalu ibunya dalam kondisi seakan-akan nyaman santai melihat kondisi anaknya berpakaian yang semacam itu Kondisi para ibu yang membiarkan anaknya membuka auratnya dan tidak pernah menyampaikan bagaimana kewajiban Kepada sang anak untuk menutup auratnya dengan hijab yang syarih Mungkin ibu dengan anak tidak bertengkar hari ini Mungkin ibu akan dianggap pahlawan bagi anaknya Mungkin anaknya akan berkomentar Mungkin ibu saya asyik banget Saya tidak pernah diberikan kewajiban untuk menutup auratnya Tapi ingat kita harus selalu ingat kepada apa yang disampaikan oleh Allah Di dalam surat Az-Zukhruf 67 Sesungguhnya orang yang saling mencintai dalam satu keluarga Atau saling mencintai di antara para sahabat Mereka kelak akan menjadi sesuatu Akan menjadi pasangan yang bermusuhan illal muttakin Kecuali orang yang bertakwa Bisa jadi ada ibu dengan anaknya bertengkar hebat Anak baru tahu kalau ternyata ketika dia tidak menutup auratnya ketika hidup Itu betul-betul berkobar api neraka disediakan bagi mereka yang tidak menutup auratnya Ketika baru sadar terbelalak matanya melihat neraka Salah satunya diperuntukkan bagi mereka yang tidak menutup auratnya Maka anak-anak itu akan mencari kambing hitam untuk disalahkan Dan mungkin yang pertama kali disalahkan Kalau tidak bapaknya ya ibunya Lalu mereka yang akan membuat alasan dihadapan Allah Saya tidak menutup aurat itu karena bapak saya diam Saya tidak menutup aurat itu ya karena ibu saya diam Dan akhirnya disitulah kita mendapati gagalnya orang tua yang masuk surga Bukan karena dia meninggalkan sholat Gagalnya orang tua yang masuk surga bukan karena orang tuanya tidak puasa Gagalnya orang tua untuk masuk surga bukan karena dia tidak menutup auratnya dengan hijab Tapi gagalnya orang tua itu menuju kepada surga karena mendiamkan kemaksiatan terjadi dan menimpa kepada anaknya Dan salah satu kemaksiatan besar itu membiarkan aurat terbuka Terima kasih telah menonton